Intro Seperti inilah suasana di Humanity Distribution Center yang dibangun oleh Lembaga Kemonusiaan Aksi Cepat Anggap di Kompleks Hunian Nyaman Terpadu, Desa Lolo, Kecematan Sigi, Beromaru, Kabupaten Sigi, Solos Tengah. Setiap harinya, sebanyak 300 paket kebutuhan pokok didistribusikan kepada warga yang terdampak bencana alam gempa bumi dan dikifaksi pada 28 September 2018 silam. Penerima manfaat paket pangan ini sebelumnya telah diberikan Humanity Card. Kartu tersebut bertuliskan nama maupun nomor kartu yang terbagi ganjil dan genap. Untuk di minggu pertama yang berhak mengambil paket tersebut yaitu kartu yang bernomor ganjil, sementara di minggu kedua kartu yang bernomor genap. Hal itu dilakukan agar penerima manfaat tersebut tepat sesaran dan juga meminimalisir terjadinya antrian ketika mengambil kebutuhan pokok di HDC. Menurut Divisi Program ACTS Lulus Tengah, Mustafa, HDC ini merupakan salah satu program untuk meringankan beban warga yang terdampak bencana alam pada 28 September silam. Jumlah penerima manfaat dari HDC ini sebanyak 4.200 kepala keluarga yang tersebar di kecematan Diromaru, Kabupaten Siki. Progresinya masih berjalan seperti hari-hari sebelumnya. Kita pendistribusian tiap hari itu 300 paket. Jadi 300 paket untuk tiap harinya dan kita buka dari jam 8 sampai jam 5 sore. Warga penerima manfaat dari HDC ini mengaku sangat terbantu. Dengan adanya bantuan dari ACT, meskipun bencana gempa bumi dan liquefaksi terjadi di wilayah mereka sudah 4 bulan lebih yang lalu. Apa saja isinya, Bu? Isinya aku botol 6, beras 5 kilo, sama sabun 1, minyak kelapa 1 kilo, sama gula 1 kilo. Alhamdulillah sangat-sangat membantu bagi kita. Terutama makanan seperti meras, minyak, segala macam. Mampu ti kebutuhan pokoklah sangat membantu bagi kami. Humanity Distribution Center ini beroperasi hingga Maret mendatang. Namun tidak menutup kemungkinan, masa beroperasinya akan diperpanjang hingga waktu yang belum ditentukan. HDC ini merupakan salah satu fasilitas yang ada di Hunian Nyaman Terpadu Desa Lalu. Selain HDC, sejumlah fasilitas lainnya juga telah dibangun, seperti Masjid, MCK, Taman Bermanding Anak, Air Bersih, Kantor Desa, serta sejumlah fasilitas lainnya. Dari Kabupaten Sigi, Solus Tengah, Cendercan, ACT News melaporkan.